Buya Yahya menjawab Atau video istrinya yang membuka aurot Seperti tidak memakai hijab Atau memakai pakaian lengan pendek Memacang atau melihat? Melihat di foto Apa hukumnya seorang suami melihat foto istrinya yang membuka aurot Seperti tidak memakai hijab Atau memakai pakaian lengan pendek Yang mana foto tersebut diambil sebelum sah menjadi pasangan suami istri Dan bagaimana hukumnya Jika seorang suami melihat foto mantan istrinya yang membuka aurot Seperti tidak memakai hijab Atau memakai lengan pendek Yang mana foto tersebut diambil ketika Masih sah menjadi pasangan suami istri Kamu sudah nikah belum? Santri titipannya berat banget itu Titipannya berat-berat itu Itu untuk suami dan istri Baik, ini yang menjawab Jadi gini Kalau kepada istrinya jangankan cuma foto sama videonya Beneran saja boleh Kalau dengan suami boleh Boleh melihat asrinya saja Boleh apalagi foto dan Dan videonya Cuma sekarang permasalahnya Mengabadikan foto-foto semacam itu Itu sebetulnya kan kebodohan Karena apa? Kalau memang itu privasi Hanya milik anda Kalau sudah masuk kepada kamera Itu sudah bukan privasi Sudah Ya kebodohan seorang suami Mimoto istrinya tidak pakai baju Kadang-kadang foto yang ini dibawa kemana-mana Itu sebenarnya kebodohan Sudah tidak privasi lagi Karena apa? Gambar istrinya sudah diketahui oleh videonya Oleh kameranya Kamera jatuh diambil orang Mungkin sekali Kalau lagi-lagi punya cemburu Tidak akan mau begitu Lagi-lagi punya cemburu Cuma kalau melihatnya Makanya yang punya soroti Bab mengambil gambarnya Kalau melihatnya boleh Jangan melihat fotonya Melihat aslinya boleh Tidak pakai baju Cuma kalau sampai diabadikan di foto Dan sebagian yang sampai Kadang-kadang kegilaan Gila tidak tahu Karena mungkin tontonan yang ditonton salah Suami istri itu berhubungan dengan istrinya Di foto, di kamera, di video Sampai bingung anaknya menemukannya Gila dia Kebodohan Kemasraan kok seperti itu Keindahan semacam itu Itu biasanya karena dia Terracuni dengan yang ditonton di televisi Sehingga ingin melihat gambar itu Dan sebagainya Pertanyaannya adalah Jika foto Kalau melihat fotonya saja Tidak ada masalah Yang menjadi problem Masalah adalah Menyimpan foto itu Dan mengambilnya Karena itu nanti bisa berakibat Apakah dia bisa menjamin hidup Lama menjaga ini Jangan-jangan besok mati Tata hidup Oh ini fotonya Ayo mau apa Tidak usah lah Aneh-aneh begitu Makanya Hukum gambar Sama hukum menggambar Itu beda Pembahasan fikirnya Hukum memotret Dan hukum fotret Hukum fotret Jelas masalah surat Tapi memotret itu Belum lagi Istrinya Yang moto siapa Yang nyimpan siapa Siapa yang menjamin aman Dan seterusnya Maka Kesimpulannya Tidak usah berusaha Dengan semacam itu Dihapus fotonya Dipinggirin semuanya Masya Allah Ya Kemudian Kalau masalah boleh Biarpun sebelum menikah Ya Kalau biarpun sebelum menikah Melihat fotonya Tidak bagi baju Dan sebagainya Oh sudah jadi istrinya Hukum memotretnya Selesai Yang menyimpan fotonya Mas pada Pokoknya Hati-hati Jangan gampang Seperti itu Tapi kalau seandainya Seorang suami Melihat Istrinya Foto istrinya Sebelum menikah Tapi dia sudah menikah Ya tidak ada masalah Dari sisi melihatnya Bukan dari sisi menyimpan fotretnya Yang tidak benar itu Tapi kalau sebaliknya Mantan istri Wah ini adalah Neraka plus Yang dicari Kenapa dicerai Kalau memang dia masih senang Lihat dia Ini kah Banyak kebodohan Itu memang karena Diracunai syaitan Di saat masih suami istri Berhantem melulu Setelah pisah Hamil malahan Itu menemukan Ada pengaduan Suami istri berhantem Akhirnya cerai Setelah cerai Bingung Kenapa Hamil sekarang Dengan siapa Dengan mantan suami Ajib Allah Dikasih surga Mbak Amu Milih neraka Orang begini Kalau sudah mantan Sudah selesai Foto masih disimpan Bakar Semuanya hapus Semuanya diingat Agar mantan Jadi soleh Kalau mantan Itu seperti Orang lain Biarpun Lihat fotonya Juga gak boleh Bukan masalah Biar pun Lihat gak boleh Kalau istri yang Lihat foto Boleh Foto-foto Gak bener tadi Kalau suami istri Boleh Cuma yang kita Permasalkan Kalau suami istri Masalah memfotrek Yang menyimpan Fotreknya Adapun Kalau sudah jadi mantan Sama seperti perempuan lain Gak boleh Hati-hati Dan jangan Diracuni mata kita Dengan yang haram Menjadikan yang halal Menjadi tidak sedap Tidak indah Tidak nyaman Pendidikan Al-Quran Pendidikan yang sesukunya Katakan kepada orang beriman Suruh menjaga matanya Semakin seorang laki-laki Menjaga matanya Semakin indah Dengan yang halal Semakin seorang istri Menjaga matanya Semakin indah Dengan yang halal Semakin diumbar Matanya Dia tidak akan Menemukan keindahan Apalagi yang Na'udhuwillah Yang membiarkan Matanya liar Dengan film-film kotor Maka dia tidak akan Menemukan kepuasannya Sesungguhnya Dengan istrinya yang halal Kenapa? Hayalannya yang tidak ada Hayalannya di film Hayalannya yang dilihat Bahkan dia ingin Berlakon istrinya Seperti itu Tidak mungkin Karena itu film Akhirnya apa? Hayal Dia terus Kemudian penasaran Penasaran-penasaran Sampai Na'udhuwillah Seorang anak Mengintip ibu undanya Di kamar mandi Seorang ayah Tiba-tiba syahwat Dengan anaknya Seorang saudara Gara-gara itu semuanya Mukanya manusia Otaknya iblis Maka jangan main-main Dengan film porno Dan sebagainya Na'udhuwillah Jawi itu semuanya Rusak Halus Biarpun istrinya Secatik apapun Lihat Yang di film Bisa lebih cantik Akhirnya mengatakan Istriku cuma begitu Na'udhuwillah Yang jelas tidak ada baiknya Semacam itu Baik kami himbong Kalau ingin lihat Lihat saja lah Gak usah difoto-foto begitu Lihat suaminya Kalau foto masih sopan Dan sebagainya Lain cerita Tapi foto yang macam-macam Na'udhuwillah Semoga Allah Menjaga kita semua Menjaga hati kita Menjaga mata kita Menjaga semua dari kita Sehingga tetap Terjaga mata kita Terjaga urat kita Terjaga hati kita Wallah Alhamdulillah Terjaga